Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Pindan Outdoor. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 3-in-1 air pump dari Naturehike yang bisa digunakan untuk melakukan pengisian dan pengeluaran pada matras atau juga bisa digunakan untuk meniup api onggun dan juga bisa digunakan sebagai senter serta juga bisa digunakan sebagai powerbank dengan kapasitas baterai yang lumayan tinggi yaitu 9000 mAh. Air pump ini memiliki nomor artikel NH18Q001-A dengan nama Outdoor Multifunctional Air Pump dengan ukuran 76,5 x 60,5 x 125 mm. Di sini juga tertulis spesifikasi air pumpnya mulai dari ukuran, kapasitas baterai, charging input itu sebesar 3A atau 5A maksimal, USB output, senter dengan kecerahan tinggi bisa bertahan selama 11-14 jam dan dengan cahaya rendah dapat bertahan selama 430-480 jam baterai live bertahan selama 60 menit, beratnya yaitu 430 gram oke begitulah di sini juga ada semacam cara-caranya untuk menyalakan inflation ataupun senter yaitu dengan 2 kali klik dan mematikan dengan 1 klik tekan lama untuk menambah dan mengurangi intensitas cahaya oke langsung kita buka saja oh ini masih ada ini nama-nama komponen dari air pump ini ini alat-alat yang ada di box ini dia air pump, tampak bawah, pouch bag 4 macam nozzle dan kabel untuk charging langsung kita buka saja ada manual book masih sama dengan yang bawah tadi ya begitulah bisa kalian baca sendiri lebih lanjut ini oh pouch bag apa ini nozzle-nozzle ya kabel sudah tidak ada lagi satu item final adapter nozzle kemudian rubber adapter nozzle yang berbeda dari yang lain kemudian long adapter nozzle satu item dan dua item short adapter nozzle kemudian 3 in 1 charging cable untuk iphone kemudian kemudian type C USB seperti biasa pada android versi-versi lama dan ini air pumpnya dengan tulisan branding yang timbul tombol switch on off air pump dan center USB untuk pengisian daya dan sebagai power bank disini untuk mengecas menggunakan type C dan lubang USB untuk penggunaan sebagai charging sebagai power bank yang ada pengait mungkin bisa digantung di tenda sebagai lampu kita coba nyalakan senternya dulu cukup terang tekan lama untuk mengurangi juga tekan lama untuk menambah intensitas cahaya dengan intensitas cahaya rendah bisa berdahan selama 430 sampai 480 jam dan dengan intensitas cahaya tinggi bisa berdahan selama 11 sampai 14 jam kita matikan oke saat ini saya sudah membuka salah satu matras dari Naturehike model FC10 dan langsung kita aplikasikan saja sekitar 30 detik oke saya rasa cukup sekian untuk review kali ini untuk info lebih lanjut kalian bisa cek di deskripsi di bawah kalian juga bisa daftar sebagai riset kami dengan klik link yang juga akan saya setelkan linknya di deskripsi di bawah terima kasih wassalamualaikum see ya